hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama gua Raga skopi channel kali ini gua mau test drive ya test drive motor seperti janji gua sebelum di video yang ini gua mau test drive karena ini udah melebihi seribu viewers ya ya gua Alhamdulillah sih kalau dapat sudah seribu ini kan udah dapat 1800-an ya mau 2000 jadi gua mau bikin test drive nya si Mioje ini nah enak safety dan apa sih keunggulan dari motor si Mioje babylook ini itu owner itu ini kita lagi di perumahan BLK Residen yang tempatnya di BLK sih namanya BLK pokoknya namanya BLK tempatnya pun BLK Residen oke lagi tempat sepinya kita cari yang sepi karena motornya gitu ikuti saja video gua sampai habis ya nah oke guys kita sekarang mau review eh test drive maaf ya supaya kita benerin dulu test drive Mioje babylook kantong pelajar ya kalau yang belum menonton videonya ada i di sini klik aja itu videonya itu udah tembus 1000 berapa sebuah 800 sekian jadi gua mau test drive ya saya kita sebelum perjalanan kita beri baca doa dulu paca doa dimulai amin selesai yuk langsung kita nyali kita starter mulai ini mulai ini agak susah ya nah ini soalnya motor nggak dalam suamnya ya oh katanya balikan lagi katanya suaranya agak beda ya ini motor aneh pokoknya ini motor ini motornya udah spek ya 150 jadi harus ribet ya injeksi udah ribet nanti jadi kita jelasin aja apa-apa aja dalam motor ini tadi soalnya gua udah ngobrol-ngobrol dikit sama yang punya nah udah normal suaranya beda ya Bismillahimrohim yo kita langsung jalan tuh temen-temen aja kita keliling keliling btw ini gua pakai lensa wide ya buat nge-recordnya ini pakai HP jadi biar agak full toyota gitu temen-temen aja kita paham-paham aja tapi ini gua kamera takut gantung aja sih tunggu ya kita benerin dulu biar enak nah nah ini gua baru nge-benerin kamera dulu harus cari ganjol ya apa ya oke gampang aja tuh kameranya nih oke bismillah biar nggak jatuh kameranya bismillah biar nggak jatuh kameranya bismillah bismillah kita nge-stalter lagi nah bismillah yoo mari oke ini gua lagi naik baby look me OJ tahun 2013 itu kalau ada yang belum nonton videonya bisa klik link di atas karena gua mau nge-review aja tuh nih ya ini video di youtube gua udah tembus 1800 jadi gua harus nge-review biar biar apa ya kok bang nge-review terus nggak ada test drive-nya jadi kita bikin test drive-nya supaya enak gitu jadi nggak ada orang nggak bertanya-tanya oke ini impression ya pemakaian gua pertama agak gimana gitu ya ini lu anjir ini maaf jalannya banyak beling jadi gua puter balik gua harus cari ganjol nih tuh suaranya juga ada beda ya suaranya pemakaian menurut gua pertama kali ini agak gimana ya kurang gitu gilu anjir karena ini pake ban kecil banget ini pake ban ukuran 50 per 100 sumpah ini aduh gilu banget tapi enak tenaga enak karena ini maksudnya udah spek harian keceng ya keceng tapi harian gak tau gimana ini ya oh oh super lagi tunggu gua mau cari dulu penggaji nah yuk kita lanjut lagi tadi maaf lagi berlindung kamera sepertinya takut jatuh ya pertama gua pake motor ini aduh enak sih enaknya kalo segi mesin enak ya kenceng gini tuh halus gitu tapi kalo segi dari ban anjir ini sangat ngilu ya ini apalagi gua digelang keriknya kayak gini ya Allah takutnya luar biasa ini agak cringe gitu ngeri ngeri gimana gitu tuh ini ekstrim lah kita ke sini ya kita belok kita coba belok belok pun agak fagoknya belok pun kita bawa kenceng ya dan apa belok pun takut gitu tuh nih kita putar balik sampe turun kaki ya ini gua gak turun kaki nih nih gak turun kaki tuh oh god ini gambarnya gerak-gerak terus anggapnya ini bikin sim ini penilaian gua dari segi mesin enak gas pun enak ya ini semua rem meskipada diganti fungsi tapi cuma satu kalo buat tarian misalkan kayak badannya gede-gede gua gak enak karena kalo pake pantufa kayak gini ee takut ya apalagi ini lebih kecil banget tempat lainnya 50 per 100 tapi kita coba kenceng ya shock speednya tuh sangat-sangat mantap lumayan enak ya shock empuk gitu shock empuk terus ini gua motor-motor terus ini gua motor-motor terus karena gak ada tempat lagi ya selain enak sepi disini ini gua motor-motor aja dulu biar enak jalan-jalannya gitu ini ini sekarang kita bawa gini-gini nih tuh liat anjiin ini banyak udah banyak kempen bantuan kerika jalannya banyak kerika gini liat hei ngeri banget guys pokoknya ini takut lah gua buat tarian keceng-kecengan kecuali kalo bahannya digedein lebih enak ya sekarang kita bawa jalan ke jalan-jalan yang gini ini dan pasir ada wih tajakan nih wuuu kerika bosku pasirnya tuh nah ini bawa gua jalan-bawa jalan kerika tuh jadi kalo kerika sedikit pun sup 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 kaya gitu tuh jadi belok-belok sendiri anjir takut gua ini mesinnya 150cc ya pengapian semua pake bintang resin tim BRT CDI apapun kelistikan CRT pake PIM CRT pake PIM kalo gak salah selain itu pake PRT ya injektor pake Yamaha Pixen 150 injektornya biar agak standar sama sama mesinnya biar enak gitu jadi bisa kalo buat willy-willy kalo gua bisa diwiliin nih dijamping-jamping gitu tapi gua gak bisa ini takut ini banyak kecil liat anjir ini kalo liat-liat kebawah ini bolong nih ini bolong parah ini bolongnya karena ini dibolongin buat sokin ini diturunin apa diturunin abis jadi bener stains ini kehitungnya stains si pun bukan baby look ya baby look standar Thailand tuh band nya 70 per 80 setau gua ini setau gua ya agak gede ini kecil anjir apa makan pelok ya pokoknya buat harian agak bahaya sih kalo yang badannya udah kayak gede kayak gua tapi kayak kecil-kecil buat jalan-jalan santai kayak gini enak gitu gak usah ribet gak usah ribet apa ya bisa lah kalo pake buat jalan-jalan gitu oh jadi ya belok tuh takut gitu serem juga sop SS nya empuk ya ntx enak tu suara kuno tu tu juri tapi ini oh ini kalo banyak gede mantap ya ni gua pilot-ione kilometer nya gak jalan lagi indikator lebih detilin gini indikator kita cek kita coba kenceng lagi ya sekali lagi kita coba kenceng sekali lagi ini gua takut jatuh kameranya habisnya lahir merahim ya anjir beli ini banyak tertian kaca ya kalau kata beli gua gak berani kaget ya itu BLK anjir kotor gini nih banyak sampah ini di portal ya karena suka banyak yang mabuk ini banyak komik banyak kantong-kantong apa ciu sih kalau di kotalnya ciu ya namanya disini justom anjir tuh parah lah gila janjir pemuda rusak anjir kacang lah mati ini ini btw ini kalau nyokin motornya sediemin dulu 1 menit ya kita matiin dulu soalnya susah nyokin aja kita turun ini biar keliatan sama starternya dikit kameranya kita turun ini agak gua pake full face lagi pegal nih gua pake full face dulu pegal kan eh gua pake lensa wide dan ini pake sling belt sling belt apa sih buat badan gitu buat nyimpen tongsisnya ini kotor bukan oh bukan rem fungsi shock ya ini shock shock enak gitu oh ini bolong nih keliatan tuh bolong karena ini ada shock tuh diturunnya atas banget gitu kita turun dulu ya kita sambil keliling-keliling lihat nih lihat nih di bagian ban lihat bannya kecil anjir ban kecil tuh oh ini paling bahaya nih kalau buat tapi dia ini udah pake berapa lama ya setahunan lah tapi aman-aman aja dia paling kempes biasa kan kalau ban unyu gitu tapi menurut gua gak enak anjir kempes lagi nih kempes nih ini kempes sedih anjir kan badan gua gede banget pake motor semungil ini tapi mesin mantap ya mesin mantap dan apapun mantap lah dari shock ISS-nya empuk pengereman gak kadang suka pake selang-selang palesi gitu kan suka loss-nya kadang-kadang ini enggak gitu langsung gerak cepat gitu itu mantap koknya cuma di ban doang kok bannya gede lah minima 70 lah kalau ban nya 70 aja 70 perberapa gitu oh ini tapi mesin yang lain-lain udah mantap ini tinggal itu doang ban doang ini yang kurangnya jadi bisa cepat-cepat gitu huh capek gua ngomong jir lihat ini banyak sampah gitu ya kita lanjut mulai lagi aja kita lanjut gas lagi ribet aja pakein ini sup nah oke kameranya turun sup kita ngelain lagi udah matiin indikatornya kedip-kedip nih udah diservice ya tapi ini kan motor kencang jadi ngeripisnya sendiri spengka biasa aja ke Yamaha gitu susah kan nah udah nyalakan bismillah ya udah nyalakan bismillah ya terbang dikit anjay ini gua pake sendal lagi malu lah kita keatasin lagi kameranya pokoknya ini enak lah kalo mesinnya tuh emang sih maen kecil juga enak tapi kalo tiap belok agak gilu yuk belok ini tuh agak-agak enak gitu kurang ya tuh tuh kurang kan aduh belok lagi kita puter balik kita udah aja kita review kita test wrap apa reviewnya di diam aja ya ini test wrap ya bukan review apa ber lagi udah selesai oke ini no gue lepas dulu helm ya ini udah lepas kita angkat dia kayak maling kayak maling oke ini motornya masih pegel pegel ngobrol sambil megang apa sambil pake gitu kamera tidak ada gini enjir gak enak pokoknya satu aja yang harus diganti menurut gua ban doang ban agak gede lah 70 minimal mantap oke sekarang kita ganti kamera dulu satu dua tiga transisinya alay pokoknya kita apa kita ganti ban doang ini udah enak ya ban doang sih nomor satunya ban mesin mantap shock pengereman wah enak lah tinggal gas tinggal gas sih kalau misalkan shock cornering manjir ban nya gedein mantap tuh yang kayak gua kan gua pake korsa R46 ini yang gede ya udah pake ukuran Mio aja 80-80 kayak yang si Rabanne tadi itu enak depan belakang jadi bisa miring anjir kalau ini belok juga tadi kalau badan gede gitu gitu apa sih gimana sih belok pun harus ada kasih jarak gitu gak langsung belok sekali kayak biasanya gua urus belok tuh bantu kayaknya aneh lah ini motor ter apa ya terbaik tapi aneh gitu oke ya segitu aja video dari gua jangan lupa like komen terutama kalau bila ada kesalahan apapun share ke temen-temen kalian kasih tau ke temen kalian bahwa gua suka upload video tentang modifikasi acara kontes apapun ada di gua oke jangan lupa subscribe oh lupa aja subscribe tombol bawah merah di bawah dan below oke komen juga pokoknya dan follow instagram gue disini atragasetria001 dan follow juga owner ini disini ada sendisiple air disini pokoknya ikutin terus gua pokoknya subscribe aja oke kembali lagi sama gua warga stupid channel assalamualaikum warahmatullahi barakatuh on and on we'll go sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax